Intro Kepolisian sektor percut seituan Polrestabos Medan berhasil meringkus seorang pencuri spesialis pembobol rumah kos di kawasan Jalan Led Dasujono, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara. Ketika diamankan, pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas lantaran melawan saat akan diringkus oleh petugas. Dari rekaman kamera CCTV terlihat pelaku Muhammad alias Mamek beraksi dengan cara berjalan kaki dan berhasil menggondol satu unit sepeda motor smash, dua unit handphone, serta sebuah jam tangan. Rekaman kamera CCTV memperlihatkan bahwa pelaku yang seorang diri dengan jelas masuk ke dalam kantor. Tersangka kemudian berhasil ditangkap petugas polisian di tempat persembunyiannya di kawasan Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Kapolsek percut seituan Kompol Arius Wibowo mengatakan, tersangka diringkus setelah sebelumnya petugas mendapatkan laporan dari salah satu korban yang merupakan seorang mahasiswa. Dari rekaman CCTV itulah kemudian pelaku berhasil teridentifikasi oleh petugas, di mana pelaku diketahui merupakan residivis kambuhan kasus pencurian rumah kos yang sudah tiga kali melakukan aksi pencurian. Ini kejadian pada tanggal 17 Februari di kantor sekretariat HMI Medan di desa Medan Istim, Percocetuan. Awal mulanya pelaku melakukan pencurian pada mini hari kemudian terekam CCTV. Berdasarkan hasil rekaman CCTV tersebut diserahkan kepada personel dari Percocetuan. Kita lakukan penyelidikan dan terindikasi bahwa pelaku inisial pamet. Kemudian kita lakukan penyelidikan dan dapat kita tangkap pada tanggal 5 Maret pelaku bernama Muhammad Fahri alias Mameh. Kemudian dari tangan tersangka dapat kita sita satu unit sepeda motor, satu jam tangan, dan dua buah handphone. Nah, dari hasil penyelidikan, tersangka ini sudah berapa hari melakukan aksi pencurian? Sementara yang diakui ada tiga TKP selain dari TKP di kantor sekretariat HMI. Tertangka sendiri dilakukan penyelidikan? Iya, memang saat penyelidikan, terjadi penggunaan dengan anggota dan tersangka berupaya untuk melarikan diri, kita lakukan jendakan tegaknya teroboh. Pasal yang dikenakan? Pasal 363. Yang tersangka? Yang tersangka di atas tempat. Dari Sumatera Utara, Zak Ahmad Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!